Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, membocorkan jumlah pemain yang akan dipanggil pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, untuk dua pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Group C. Timnas Indonesia bakal bertandang ke Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, untuk melawan Arab Saudi pada 5 September 2024. Lima hari kemudian, skuad Garuda akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Timnas Indonesia akan memanggil 26 pemain untuk melawan Arab Saudi dan Australia, Ujar Sumarji. Namun, nama-nama yang dipanggil ke Timnas Indonesia masih belum terungkap. Hanya saja, Justin Hubner akan absen saat berhadapan dengan Arab Saudi karena akumulasi kartu kuning. Sumarji juga memberikan pencerahan terkait status Jordi Ahmad. Back berusia 31 tahun itu telah terbebas dari skorsing kartu merah yang didapatkannya ketika melawan Irak pada 6 Juni 2024. Jordi Ahmad telah absen saat Timnas Indonesia melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Alhasil, pemain Johor Darul Tehazim, JDT, itu berpeluang comeback ke skuad Garuda. Jordi Ahmad sudah lewat hukumannya saat melawan Filipina. Justin Hubner yang akumulasi kartu untuk menghadapi Arab Saudi, kata Sumarji. Selain itu, Sumarji juga mengindikasikan kalau Elkan Bagot tidak masuk dalam daftar pemain Timnas Indonesia. Pemain Blackpool itu telah absen dalam dua partai terakhir skuad Garuda. Elkan Bagot belum ada namanya dalam rencana pemanggilan pemain Timnas Indonesia, imbuh Sumarji. Adapun Timnas Indonesia kemungkinan akan berkumpul pada 29 Agustus 2024 untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda diperkirakan bakal bertolak ke Arab Saudi pada 1 September 2024. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton, update terus berita-berita di Buat Makan TV. Selamat menonton, update terus berita-berita di Buat Makan TV.